Hai semuanya Selamat siang Udah siang ya ini Jadi gini Beb Aku rencananya Kita mau buat satu konten yang baru Buat teman-teman semuanya Ide nya Judulnya namanya Ngobrol Seru Bareng Feb dan Mora Ide nya Di konten ini kita akan ngebahas Hal-hal yang gak cuman seru Tapi juga bermanfaat buat teman-teman semuanya Oke gak menurut kalian? Oke kan? Dan di setiap episode Nanti kita akan ngebahas Topik-topik yang berbeda Tergantung dari bayarannya Dibayar? Enggak sih sebenernya Cuma bercanda aja Tapi yang pasti Kita cuman mau sharing aja Jadi kita bisa sharing gitu Tentang hal-hal apa sih yang lagi happening Dan seru dan pastinya bermanfaat Untuk teman-teman semua Nah teman-teman juga Kalau punya topik yang seru Yang kira-kiranya Kalian pengen kita untuk bahas Bisa komen aja langsung di bawah ini ya Di bawah Di bawah di sini Jadi apa nih Kira-kira untuk topik pertama kita Yang seru Apa? Yang seru ya Seru banget Yang lagi happening deh kira-kira Sekarang ini Harus yang happening banget ya Coba ya gua pikirin ya Buat topik pertama berarti harus mantep banget dong Apa ya Apa coba? Gini 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 Aku sih ada kepikiran topik nih Tapi agak Ya agak serius dikit lah Mungkin lah ya Boleh ga nih Boleh boleh Gapapa apa tuh Tentang apa tuh? Jadi gini Kamu udah liat berita Ini belum? Disinilah Gantian di atas Ini nih Wah Jadi gubernur kita digugat kelas action Gara-gara banjir Jakarta kemarin Nah kalo dari berita yang tadi kita kasih liat ke temen-temen sih kayak gitu ya Udah cukup banyak beritanya Oh Tapi sebenernya ya BPA Aku sih ga ngerti-ngerti amat sih kelas action itu apa Kamu bisa jelasin ke aku dengan Apa sih kelas action itu? Nah gini Walaupun udah banyak ya beritanya tadi Kita kasih contoh ke temen-temen Juga udah mungkin sering banyak yang dengar di berita kah Atau dibaca di koran Tapi Banyak juga nih mungkin dari temen-temen yang belum paham sih Apa sih itu kelas action sebenernya? Hmm Seperti apa sih mekanismenya? Terus syaratnya tuh apa aja sih? Apa bedanya dengan gugatan biasa? Gitu kan Nah Jadi sebenernya kelas action ini lebih populer di negara-negara dengan sistem common law Oke Itu seperti negara-negara di Amerika Beda dengan Indonesia yang menggunakan sistem civil law system Gitu Nah Di Indonesia sendiri sebenernya mahkamah agung kita udah ngeluarin peraturan mahkamah agung nih Nomor 1 tahun 2002 Nah itu yang mengatur tentang acara gugatan perwakilan kelompok Nah acara gugatan perwakilan kelompok inilah mungkin kalau di Indonesia Class action itu istilahnya untuk perwakilan kelompok gitu Oke Untuk perwakilan kelompok ya Aku udah mulai agak ngerti sih ini sekarang Tapi boleh ceritain gak Kasus yang bisa ditangani melalui kelas action itu Apa sih sebenernya? Apa kayak apa aja gitu? Apakah hanya terkait dengan banjir? Atau ada kasus-kasus yang lain? Terus caranya itu kayak gimana untuk melakukan kelas action ya? Jadi gini-gini mungkin harus diluruskan Class action ini gak selalu tentang banjir gitu Ada juga perkara-perkara lain Tapi untuk gampangnya dulu nih ya Aku kasih tau bahwa namanya kan gugatan perwakilan kelompok Class action Jadi yang paling penting yang paling dasarnya harus ada disitu adalah Ada sekelompok orang Beb Ada sekelompok orang jadi bukan satu dua orang Jadi sekelompok orang sekelompok komunitas tertentu Sekelompok konsumen yang mereka merasa dirugikan oleh Perbuatan salah satu orang atau salah satu entitas Atau satu pihak yang membuat mereka mengalami kerugian gitu Nah contohnya ya Misalnya kalau kamu butuh contoh gak harus tentang banjir Misalnya ada di suatu wilayah nih Entahlah, anggaplah dia di Provinsi X gitu Di Provinsi X itu ada suatu perusahaan yang mengolah Bergerak di bidang industri misalnya gitu ya Namanya dia industri Pasti kan dia ngeluarin limbah nih Limbah kotornya dia ternyata mencemari lingkungan Nah sampai lah ke satu desa Yang desanya itu jadinya airnya jadi kotor Orang-orang pada sakit Terus karena kotor dia jadi gak bisa jualan makanan misalnya gitu kan Atau yang lebih parahnya lagi bisa sampai menyebabkan Sampai orang meninggal gitu Nah kan ini orang-orang di satu desa itu yang merasa kerugian itu Gak harus per kepala keluarga mengajukan bugatan kepada perusahaan X misalnya gitu kan Kalau satu-satu akan ribet gitu kan Jadi dia bisa nih karena ada unsurnya udah lengkap Bahwa ada sekelompok orang atau sekelompok warga Dia teruslah ada kerugiannya yang dia rasa Lalu ada satu pihak yang mereka anggap bertanggung jawab atas kerugiannya itu Nah dia bisa tuh masuk ke gugatan perwakilan kelompok ini Oke Ke kelas action Atau misalnya lagi yang mungkin lebih sehari-hari lagi ya Misalnya nih Ya Kamu Mau naik kereta gitu Anggep lah ya naik kereta Terus kamu mau beli tiket Apa sih yang kamu harapkan waktu membeli tiket itu? Pastinya dapat pelayanan dan fasilitas yang semaksimal mungkin sih At least minimal sesuai dengan yang apa yang sudah aku bayarkan Nah kamu bayar kamu mau mendapatkan sesuatu dong Sekarang kamu bayangin nih misalnya berita ini nih lihat ya gitu Nah gimana tuh kamu lihat kamu misalnya kamu lagi naik kereta tau tau gempet-gempetan kayak gitu Terus kamu bukan hanya kamu gak dapat duduk Tapi kamu juga misalnya ada orang-orang yang kecopetan misalnya Oke Atau bahkan kalau buat cewek-cewek ini bahayanya dia mengalami pelecehan atau apa gitu Ada yang kerugian apalah yang dia alami disitu Nah bisa nih orang-orang yang udah ngeluarin duit seharusnya dia mendapatkan fasilitas yang bagus itu Dia merasa dirugikan sama pelaku usahanya gitu Pelaku usahanya berarti pemilik keretanya gitu Ya siapalah yang kamu anggap kira-kira bertanggung jawab disitu Aku gak berani ngomong gitu Oke aku jadi mulai ngerti nih sekarang Jadi poin utama dari kelas action itu Yang pertama adalah adanya kerugian Dan yang kedua adalah yang dirugikan itu banyak orang Betul sekali Jadi yang paling penting ya teman-teman Yang dirugikannya banyak yang tadi seperti aku bilang tadi ya Kelompok masyarakat atau kelompok konsumen Pokoknya dia gak sendiri dia rame-rame Terus ada satu pihak yang dianggap bertanggung jawab Yang itu akan menjadi tergugatnya Tadi yang kelompok orang itu pengugat Yang merugikan itu adalah tergugatnya Lalu ada kerugiannya Lalu yang gak kalah penting nih Kalau ada kerugian berarti pengugatnya minta Ganti rugi? Uang? Iya dong Apalagi kalau bukan ujung-ujangnya Duit Gitu nih Kayak berita-berita ini nih Ya By the way Kenapa sih Beb harus pakai kelas action? Apa sih yang gak bedain Metode gugatan Antara kelas action ini dengan yang lainnya Yang seperti biasa kita lihat ini Pertanyaan bagus Jadi Klas action ini Beb Sebenernya dia udah sesuai banget nih Sama Apa ya Sama semangat Sistem peradilan di Indonesia Gitu kan Yang mencaratkan bahwa gugatan itu harus cepat Sederhana Dan biaya ringan Oke Jadi sebenernya Klas action ini Gak cuman Menguntungkan bagi pihak yang menggugat aja loh Tapi juga bisa menguntungkan bagi Tergugatnya juga Dan juga pengadilannya Gitu Gitu Gimana caranya tuh bisa menguntungkan yang tergugat Dan juga pengadilannya Oke Kalau dari Biar lebih rinci lagi dulu Aku jelasin mungkin Kalau dari penggugatnya mungkin Temen-temen Atau sayang juga udah Bisa lihat bahwa Dia Bisa Bareng-bareng gitu kan Jadi Menghemat waktu gitu Gak usah satu per keluarga Atau per orang Mengajukan gugatannya ke Pengadilan Jadi ribet dong Keuntungannya itu satu adalah efisiennya kan Efisien waktu Efisien biaya Terus kalau buat tergugatnya Sekarang gini deh Anggeplah Anggul contoh beritanya tadi Yang banjir Jakarta tadi ya Oke Tani sebagai tergugat Gubernur kita sebagai tergugat Bayangin kalau warga Jakarta nih Yang kemarin kebanjiran Dia gak pakai kelas action Satu-satu gugat Pak Anies Ada Berapa ratus orang Berapa sih ya Banyak lah ya Banyak banget kan di berita itu Berapa ratus Mungkin seribu orang Gugat gubernur Satu-satu Bayangin Pak Anies Pak gubernur kita harus Membalas Menjawab gugatan itu Per satu perkara Dia harus menghire berapa tim Untuk Menjadi tim kuasa hukumnya Coba Berapa kos yang dia keluarkan Iya kan Sedangkan kalau ada satu perkara Kelas action Satu cerita Satu case Dia cukup menghire aja Satu tim Jadi jawabnya Dalam satu perkara Betul gak Menguntungin gak buat tergugatnya Oh iya 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 Bener-bener Kalau buat peradilannya nih Kalau buat peradilannya Anggep nih Seratus orang tadi Atau seribu orang tadi Dia mengajukan gugatan Satu-satu-satu-satu Oke Jumlah hakim kita Ada berapa sih Ruangan sidang kita Ruangan pengadilan kita Sebesar apa sih Jadi bakal banyak kantri gitu ya Banyak kantri Dan mungkin juga Yang bikin Jadi gak sederhana dan efisien adalah Ada seribu orang Dengan masalah sama Dia kebanjiran juga Tapi nya Ada sebagian orang yang dikabulkan Ada yang sebagian orang Dikabulkan Oke Gitu Jadi semuanya itu sih Baik penggugat Tergugat Peradilannya semua Diuntungkan ya Dengan adanya mekanisme Jadi sebenernya Menggunakan class action ini Bener-bener menguntungkan ya Selain menguntungkan banyak pihak Menguntungkan waktu Karena hemat secara waktu Manpower yang dibutuhkan juga lebih sedikit Dan secara finansial Juga lebih hemat ya Nah mantap Nih kamu udah mulai ngerti nih sekarang nih Gitu Oke juga nih ya Weekend-weekend kayak gini Nambah ilmu Iya dong Oke juga nih nice Nah cukup seru gak nih Buat temen-temen Menurut temen-temen Kalau topik-topik kita kayak gini nih Gimana menurut kalian seru gak? Aku seru banget sih Aku dapet ilmu baru Di weekend Yang cerah ini Ciii Tapi ya nih Kalau misalnya masih agak bingung Atau mungkin butuh referensi bacaan tentang class action Temen-temen bisa mampir ke tulisan aku Yang ada disini nih Promosi dia guys Nah Atau sebenernya kalian bisa juga dengan komen dibawah ini Buat tanya-tanya langsung lah ya Kalau mau tanya-tanya Hmm Kalau mau tanya personal ke aku juga bisa langsung ke linkin aku aja Di mana linkinnya? Linkin aku ada di mana? Kamu dong ganti Ntar kita submit di bawah Di bawah di bagian ketelangan Ntar kita kasih semua linknya Link artikelnya Terus link ke linkinnya juga Dan kalian kalau mau tanya-tanya Mau komen-komen bisa langsung di bawah ini Dan kalau punya topik-topik yang seru Yang mau kita bahas Dan kita kupas tuntas di episode selanjutnya Di ngobrol seru bareng Fet dan Nora Langsung aja Komen di bawah ini Komen gak bayar ya? Komen gak bayar Komen gratis Mau jadi sponsor bayar? Begitu juga dengan follow dan subscribe kita Oke gratis loh Jangan lupa ya untuk di follow dan di subscribe Fet udah jemrak mah ini? Oh kita udah harus pergi ya? Iya Oke deh Oke deh Kita pergi dulu ya teman-teman Sampai jumpa di episode berikutnya Bye bye